Hai everyone, balik lagi di La Baik Bongca yang tentunya dengan klip-klip yang galau-galau Sekarang aku mau review cowok sakit jantung di drama yang lagi viral nih yang baru aja tamat Judulnya The Love You Give Me Dramanya viral di berbagai media sosial karena memang semanis itu Menceritakan dua orang mantan kekasih yang bertemu lagi setelah lima tahun berpisah Tidak disangka si cewek yang bernama Min Hui sudah punya anak hasil hubungannya dengan Shin Chi Shin Chi yang punya penyakit jantung mewarisi penyakitnya pada cuan-cuan anaknya Walau sudah disembunyikan tapi akhirnya Shin Chi tahu kalau cuan-cuan adalah putranya Walau ketergangan sempat terjadi karena Min Hui menyangka bahwa Shin Chi ingin mengambil cuan-cuan darinya Namun ternyata mereka bisa hidup bersama demi cuan-cuan walau awalnya kayak Tom & Jerry Setelah melalui kisah cinta yang rumit tapi mengemaskan Akhirnya Shin Chi dan Min Hui memutuskan bersama lagi dan menjadi keluarga Namun saat Shin Chi akan melamar Min Hui penyakit jantungnya kambuh dan semakin parah Min Hui menengok Shin Chi yang terbaring lemah karena jantungnya Shin Chi berkata pasti Min Hui sangat ketakutan saat melihat dia pingsan Lalu Min Hui bertanya kalimat apa yang belum selesai tadi Namun Shin Chi pura-pura lupa karena dia merasa tidak bisa melanjutkan melamar Min Hui Di luar Min Hui berdiskusi dengan dokter soal penyakit Shin Chi Dokter menyarankan Shin Chi untuk operasi di luar negeri karena kemungkinan besar Shin Chi mengalami komplikasi dari operasi yang sebelumnya Min Hui tak bisa menahan tangisnya dan jatuh ke lantai Esoknya saat Min Hui bangun Shin Chi sudah bersiap pergi dari rumah sakit Dia bersikeras bahwa dia baik-baik saja Kemudian Min Hui mengambil aksi duluan untuk membuat acara lamaran pada Shin Chi Shin Chi sangat terkejut tapi Min Hui menjelaskan kalau Shin Chi tidak mau melanjutkan melamarnya Maka dialah yang akan melakukannya Shin Chi pun menerima lamaran Min Hui Shin Chi kemudian pergi ke luar negeri untuk operasi jantung Sekembalinya dari luar negeri Shin Chi langsung menikahi Min Hui Dan mereka hidup bersama-bersama cuan-cuan Wah kalian wajib banget nonton nih drama seru banget loh Jangan lupa subscribe lah baik bongca Sampai jumpa Sampai jumpa